Shalom, perkenalkan nama saya Kristel Natania Putri Widodo. Saya biasanya dipanggil dengan panggilan Natania. Saya berasal dari kelas 9B dan saya bersekolah di Sekolah Lantara Harapan Gunung Agung. Saya sangat bersyukur karena saya masih memiliki kesempatan ini. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keberadaan diri saya di hadapan Tuhan menurut cara pandang Kristian. Yang pertama, sebenarnya siapa sih saya di hadapan Tuhan? Saya merupakan manusia yang diciptakan Tuhan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Dimana Allah sendiri juga berkata bahwa manusia merupakan ciptaannya yang sungguh amat baik. Seperti yang tertulis pada kejadian 1 ayat 31, begini bunyi firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Lalu, mengapa Allah menciptakan saya? Ketika saya diciptakan, Tuhan pastinya memiliki tujuan untuk kehidupan saya ke depannya. Tujuan tersebut merupakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bisa melakukannya dengan melakukan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk melakukan tanggung jawab tersebut, kita bisa melakukan dengan cara menjaga, mengembangkan, dan menikmati seluruh bumi dengan semangat kasih kepada sesama. Lalu, bagaimana dengan keberadaan saya di hadapan Allah? Saya merupakan ciptaan yang diciptakan dengan banyak sekali kasih karunia yang ada di dalam kehidupan saya. Tanpa Allah, tentunya saya tidak bisa melakukan sesuatu apapun di dalam dunia ini. Namun, karena saya merupakan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, seringkali saya merasa korang bersyukur atas apa yang saya miliki. Hal tersebut juga menghambat saya ketika saya akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena saya merasa saya merupakan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan saya merasa tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Namun, ketika saya menyadari bahwa saya merupakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, saya dapat lebih menerima apapun yang ada di dalam diri saya, dan saya selalu berusaha untuk mengembangkan talenta yang ada di dalam diri saya. Seperti contohnya, saya bisa bermain tamborin. Saya memuji dan memuliakan nama Allah dengan cara saya bermain tamborin di hari Minggu. Saya dapat lebih bersyukur atas apa yang saya miliki dan saya dapat lebih maksimal lagi untuk mengembangkan talenta saya. Sekian dari penjelasan saya mengenai keberadaan saya di hadapan alam menurut cara panjang. Kristen, terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.